8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 31 Penawanan di Lembah Wang Suhui Pemuda gagah itu berjalan menuju ke arah utara, tujuannya adalah kunlunshan untuk menjumpai Sinzi Tau Yawang, Raja Obat Jari Sakti. Kini ia merasakan bahwa apa yang dikatakan yang jing perihal kaki kirinya memang benar. Setiap ia menggerakkan kaki kirinya, ada rasa nyari yang menusuk-nusuk, dan dari ke hari menjadi semakin parah. Ilmu pusaka ciptaan pertapa sakti, sifunya sendiri, Luliang Sinzi Huang yang disebut Sinzi Huang Kualuxie, elang sakti membuka jalan darah, telah dilatihnya secara terbalik. Hawa sakti yang seharusnya terhimpun untuk memperkuat daya gempur ilmu, justru memporak-porandakan titik-titik hiatu terpenting, sehingga darahnya keracunan. Dengan berjalan terpincang-pincang, tanpa ia sadari, bukannya menuju ke kunlunshan, tetapi ke arah lembah Wang Suhui, sarang gerombolan tentara hitam yang dipimpin oleh Yelu Abahai bersama empat sifunya, Nan Hai Silangmu, empat serigala iblis dari pantai selatan. Begitu memasuki lembah itu, ia sudah diikuti oleh bayangan-bayangan orang berkelebat dari satu pohon ke pohon yang lain. Semakin ke dalam butong melangkah, ia menjadi semakin heran, karena rata-rata rumah di lembah ini berbentuk seperti barak-barak prajurit di medan perang. Tidak beberapa lama, ia didatangi oleh sekelompok orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan mengenakan pakaian siap perang. Hampir semuanya adalah orang-orang hitam, dan hanya terdapat empat orang yang berbangsa Han. Selamat datang di markas besar pahlawan. Pahlawan hitam di lembah Wang Suhui. Kata salah seorang, mungkin pemimpinnya, dengan bahasa Han yang cukup lancar. Sebutkan nama, tempat asal, dan kepentingan saudara sehingga memasuki markas besar kami. Sebagai seorang kemenakan jenderal besar kenamaan, jenderal Gan Bing, diam-diam butong sangat terkejut melihat keberadaan prajurit-prajurit hitam di wilayah Tionggoan, apalagi dengan mendirikan markas begini besar dan terdiri dari hampir seribu orang. Butong bisa mengira-ngira jumlah prajurit di markas ini dengan melihat begitu banyak barak-barak berdiri malang melintang di lembah yang letaknya tertutup di antara dua bukit besar berbentuk payudara, dan dipisahkan oleh anak sungai Wang, Wang Ho, sebelah. Menyebelah. Pikirannya segera bekerja keras. Aku memasuki wilayah berbahaya. Akan menjadi sangat berbahaya apabila mereka mengetahui aku adalah salah satu panglima pasukan khusus jenderal Gan Bing, pikirnya. Belum sempat ia menjawab pertanyaan orang itu, tahu-tahu di situ telah berdiri empat manusia aneh yang membuatnya melompat mundur karena terkejut sekali. Empat saudara kembar, dengan potongan tubuh rata-rata tinggi kurus dengan tulang rahang besar. Muka mereka pucat seperti mayat. Dan di belakang empat manusia mengerikan berdiri agung seorang darah dengan kecantikan yang amat memukau, putri Namita dari Butan, serta diikuti pemuda tampan dengan pakaian. Kebesaran seperti seorang raja, inilah dia Yelu Abahai Huang Suwi. Nan Hai Silang Mo, empat serigala iblis dari pantai selatan. Ho, 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 anak muda Shigan, antek jenderal Gan Bing, datang mengantar nyawa atau mau bergabung dengan pasukan yang mulia, Yelu Abahai. Kini Bu Tong sadar, ia berada keadaan yang sangat berbahaya. Sungguhpun demikian, pemuda gagah perkasa berjiwa keras teranpa mengenal kompromi terhadap kejahatan ini telah mengambil keputusan untuk bertempur sampai titik penghabisan demi kebesaran dinasti Ming. Apakah maunya kalian orang tua dan prajurit-prajurit hitam datang mengurungku? Tidak banyak yang kami mau dari dirimu, hanya satu, yaitu kesediaan saudara Gan bekerja sama dengan kami dengan pahala besar dan kedudukan, kata Abahai Ramah sekali. Bekerja sama dalam hal apa? Kejahatan. Jangan mengharapkan gerakan tangan dan kaki kuji kalau itu untuk kejahatan. Sabar dulu, saudara Gan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kejahatan, tetapi untuk perjuangan, untuk cita-cita, dan untuk kejayaan bangsa hitam yang besar. Bangsa hitam akan membebaskan tionggoan dari cengkraman kaisar yang tidak sah, dan mendirikan dinasti Liangyang Jaya. HMM, pemerontakan dan rencana penjajahan atas tanah dan rakyat tionggoan seperti yang dilakukan bangsa mongol. Aku, Gan Butong, tidak akan sekali-kali menjadi pengkhianat bangsa dan negara dengan menjual diri kepada bangsa lain yang jelas-jelas memiliki maksud busuk terhadap bangsaku, jangan bermimpi, darahku tercurah, dagingku dicacah oleh pedang, tetapi Gan Butong tidak akan pernah bekerja sama dengan musuh pemerintah Ming. Sambil berbicara seperti ini, ia telah menggunakan seluruh ilmu untuk bertempur dengan taruhan hidupnya. Mendengar perkataan Butong yang sangat menusuk hati itu, Abahai menjadi sangat murka sekali. Tangkap pemuda bodoh itu, dan seret ke markas besar. Prajurit-prajurit bangsa hitam menyerang Butong begitu memperoleh perintah dari Abahai. Bangsa hitam memang gemar berperang, dan rata-rata mereka memiliki jiwa yang gagah berani tidak mengenal takut. Kero mereka bertempur begitu baik dan memperlihatkan kemahiran tempur yang baik sekali. Butong berpikir, jikalau yang akan menyerbu Tionggoan prajurit berkualitas seperti ini dan berjumlah banyak, Pasukan Paman Gambing akan dengan mudah diwancurkan. Kero bertempur mereka menunjukkan bahwa para prajurit ini terlatih dengan baik sekali. Aku perlu menyelidiki sampai di mana ilmu strategi perang. Yang dimiliki oleh pemuda yang rupanya sangat diagungkan itu. Butong, walaupun bertempur nyaris dengan kaki kanan saja, bukanlah lawan yang empuk. Ilmu silat hasil gemblengan Lu Liang Sin Suang dan Lan Hoa Sin Ni yang dimainkannya dengan baik. Sehingga dalam waktu yang tidak lama, sepasukan prajurit itu dibuatnya kocar kacir. Melihat ini, Abahai meminta guru-gurunya segera membereskan Butong dengan cepat. Dengan ganas keempat manusia kembar itu menyerang Butong di segala jurusan. Butong menjadi kebuakan dan terdesak hebat sekali. Seraat, aih! Kaki kiri Butong tersayat kuku beracun zilang, serigala ungu. Maka tidak ayah lagi, kaki sebelah kirinya menjadi lumpuh seketika terkena racun ulat ungu, ulat berbisa dari pulau neraka. Darah berwarna ungu tua segera munkrat dari luka guratan. Melihat ini, Butong betul-betul sadar jiwanya berada di ujung maut. Dengan dekat, ia menghunus pedangnya dan membacok kaki kirinya sebatas siku. Ia jatuh tidak sadarkan diri karena pendarahan hebat. Pemuda keras hati, HMM, mengorbankan kaki kiri bagi hidupnya, hebat Putri Namita diang diam sangat mengagumi jiwa kesatria Butong. Bunuh pemuda berbahaya ini agar tidak menjadi kerikil di kemudian hari seru yelu abahai. Tunggu dulu, jangan bunuh dia, kita masih memerlukan keterangannya tentang kekuatan dan kelemahan pasukan Jenderal Gan Bing. Tiba-tiba Putri Namita mencegah seorang prajurit yang telah siap memenggal kepada Butong dengan sekali tebasan pedang. Segera Butong diseret ke sebuah tempat dekat Wong Ho, tubuhnya dimasukkan ke dalam jebakan harimau dan ditaruh di dalam sungai. Butong segera sadar begitu tubuhnya terasa dingin. Dari kakinya ia merasakan rasa pedih yang luar biasa. Karena begitu pedihnya, ia mengangkat kaki kirinya, betapa terkejutnya ketika melihat begitu banyak binatang berwarna coklat kehitaman menyedot darahnya begitu rakus. Tubuh binatang itu sudah membengkak kepenuh darah. Butong merasa ngeri melihat binatang-binatang penghisap darah itu. Namun matanya terus melotot memandang binatang-binatang itu. Selang beberapa lama, tampak lintah-lintah sungai itu berguguran dengan sendirinya dan mati dengan tubuh kekenyangan darah. Segera Butong memungut salah satu dari lintah-lintah itu, begitu diangkat ia melihat tetesan darah berwarna ungu keluar dari lubang kecil di ujung binatang itu. Ah, binatang penghisap darah yang menjijikan. Tapi aku harus berterima kasih, karena mereka telah menghisap habis sisa-sisa racun di dalam darahku. Malam tiba, dan suhu udara berubah menjadi dingin. Para prajurit yang berjaga secara bergilir nampak. Mangut-mangut karena siksaan rasa kantuk. Pengah malam buta, tampak sesosok tubuh langsing melayang dengan ringan ke tempat Butong di penjara. Begitu tiba, ia segera memberi tanda dengan jari pada bibirnya meminta Butong tidak mengeluarkan suara. Butong menjadi berdebar ketika mencium bau yang sangat harum keluar dari tubuh darah cantik dari butan itu. Dengan jari jemari yang lentik indah itu, Namita menarik tali kerangkeng itu untuk mengeluarkan Butong dari dalam sungai. Dengan cekatan sekali, ia mematahkan rantai besi pengikat kerangkeng itu dan mengeluarkan Butong. Butong hampir saja jatuh terjerambap kalau sepasang tangan yang putih bersih itu tidak merangkul pinggangnya. Dengan sekuat tenaga, Namita membawa keluar Butong dari markas itu. Belum begitu jauh ia mereka melangkah, tiba-tiba terdengar gerengan, seperti serigala marah tepat di sebelah belakang mereka. Namita, apa yang kau lakukan? Zilang, serigala ungu, gurunya yang keempat membentaknya dari belakang. Seketika putri ini menjadi sangat terkejut. Namun sungguh aneh, ia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dan juga tidak memperlihatkan rasa hormat kepada empat manusia serigala yang sudah berdiri berjajar di belakangnya. Manusia serigala, sudah jelas aku hendak menolong pemuda ini dari cengkraman manusia iblis seperti dirimu, masih tanya lagi. Minggirlah, jangan mencampuri urusanku. Mengapa bisa terjadi demikian? Putri Namita tidak memiliki rasa hormat kepada guru-guru silatnya ini. Karena guru-gurunya ini bermoral bejat. Entah sudah berapa kali, mereka, terutama Zilang berusaha untuk memperkosanya. Guru-gurunya ini berusaha mencari kesempatan mengintip dia mandi, dan terus berusaha mendesaknya melayani guru-gurunya dengan iming-iming ilmu silat. Selama ini ia bisa menjaga kehormatannya karena ia bersembunyi di balik kekuasaan Yalu Abahai yang jatuh cinta kepadanya. Yalu Abahai menghendaki dia menjadi istrinya dengan sukarlah tanpa paksaan. Namun Namita selalu berhasil menunda-nunda sambil mencari kesempatan untuk melarikan diri dari tempat berbahaya itu. Begitu ia melihat Butong, keberanian menentang kejahatan dan kemauan untuk mempertahankan hidup dan kehormatan terbakar. Ia mengambil keputusan untuk menolong Butong yang ia kagumi itu. Namita, malam ini, karena engkau sudah mengkhianati Yalu Abahai, ia pasti merelakan dirimu untuk menghibur kami sepuasnya. Ha, 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 darah cantik harum yang telah kami berempat tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ha, 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 malam ini hasrat kami berempat pasti akan terpuaskan. Zilang berkata demikian sambil mengeluarkan air liur seperti serigala lapar yang melihat mangsanya. Selama aku masih hidup, jangan harap engkau manusia iblis dapat menganggu Nona ini. Nona, larilah dari tempat berbahaya ini, biarlah ku lawan manusia ini, terima kasih atas pertolonganmu, aku, Gain Butong, kalau Tuhan memberi kesempatan untuk hidup, tidak akan pernah melupakanmu, cepat larilah Nona, jangan pedulikan aku. Butong sudah mengambil keputusan untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Ia melirik ke arah Namita, tetapi gadis cantik itu tetap berdiri di tempatnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda bahwa ia tidak akan meninggalkan Butong. Nanhai silangmu, empat serigala iblis dari pantai selatan, menjadi marah sekali mendengar perkataan dua orang muda itu. Dengan gerengan yang mendebarkan jantung, mereka segera melalap Butong dengan serangan yang sangat ganas dan menggunakan jurus yang paling berbahaya. Butong Koko, salurkanlah hawa saktimu ke arah kaki kananmu sepenuhnya. Kemudian mainkanlah Sinshuang Kualuksie, elang sakti membuka jalan darah. Sinshuang Hucao, elang sakti melindungi sarang, di tangan kiri, tangan kanan memainkan Sinshuang Tuishai, elang sakti mendorong ular, gerakan kaki kananmu dengan Sinshuang Biaoyan, elang sakti menari. Jangan pedulikan gerengan-gerengan manusia serigala itu. Butong sangat terkejut tetapi juga gembira ketika mendengar suara yang jing berbisik di telinganya dengan menggunakan ilmu mengirim suara jarak jauh. Segera ia melakukan apa yang yang jing katakan. Kini ia menggempur manusia serigala itu dengan luar biasa hebatnya. Tubuhnya menari-nari seperti elang sakti habis bertelur. Kedua tangannya mengeluarkan angin menderu-deru dengan dasyatnya. Memang, sesungguhnya ilmu Sinshuang Kualuxie, elang sakti membuka jalan darah, adalah ilmu kelas satu yang tidak mudah dikalahkan. Kedua orang gurunya malang melintang di dunia persilatan dengan ilmu ini. Begitu yang jing memberikan petunjuk, ia melihat ilmu ini dasyat daya gempurnya, dan hebat pertahanannya. Empat manusia serigala itu menjadi terheran-heran melihat gerakan silat pemuda yang sudah buntung kaki kirinya ini. Semakin lincah dan semakin kuat daya gempurnya. Mereka tidak tahu, dengan hilangnya kaki kirinya, butong seperti kehilangan beban berat yang mengganjal ilmu silatnya selama ini sehingga tidak berjalan dengan sesungguhnya. Nanhai silangmu menjadi semakin murka, mereka kini dengan sepenuhnya menggempur butong dengan kuku beracunnya yang terkenal sangat berbahaya dan sukar dilawan. Butong koko, sekarang cabutlah pedangmu dan mainkan Hong Mobowu, pedang pelangi merobek halimun. Serang bagian bawah dengan ilmu pedang ini di tangan kananmu, sedangkan tangan kirimu memainkan Sinshuang Cui Wocow, elang sakti mengobrak abrik serangnya. Jangan khawatir dengan kaki tunggalmu, asal tong koko bisa menyalurkan tenaga sepenuhnya ke arah kaki kanan dengan ilmu Sinshuang Biaoyan, maka keempat iblis itu tidak akan bisa menyentuhmu. Berusahalah menyerang lebih cepat dari serangan mereka. Butong segera menyambut serangan empat orang itu dengan keri yang diberikan oleh yang jing. Pedang. Di tangan kanannya menyambar-nyambar seperti pelangi menyingkirkan gelapnya halimun. Daya serang pedang itu selalu mengarah pada bagian-bagian berbahaya, seperti mata, leher, jantung, hidung, ubun-ubun, dan hiatu kematian, sehingga empat serigala itu mulai dibuat kalang kabut. Tangan kirinya lebih dasyat lagi, gempuran ilmu Sinshuang Chui Wachau mengobrak abrik pertahanan mereka. Namun itu hanya sebentar, karena Butong menyerang terus dengan kera mengulang-ulang, lama-kelamaan mereka mulai mengerti kemana larinya. Selain itu Butong juga bersifat menunggu langkah selanjutnya dari yang jing. Begitu empat serigala itu sudah dapat memecahkan ilmunya, segera mereka menyerang dan mendesak dengan lebih hebat lagi. Desiran-desiran kuku beracun yang berbau tidak enak mulai memengaruhi konsentrasi anak muda ini, sehingga daya serangnya mulai kendor. Tubuhnya yang telah kehilangan banyak darah dan terluka parah itu tidak memungkinnya merangsak dengan kekuatan sebenarnya. Bahkan sebaliknya, ia menjadi semakin lemah. Melihat keadaan anak muda ini, empat serigala itu segera mengambil keputusan untuk membunuhnya. Dengan mengaum keras, mereka menyerang dengan kerus seperti serigala menerkam mangsanya. Mampuslah kau sekarang. Sebelum empat pasang tangan itu merobek-robek tubuh Butong, Namita dengan dekat menyerang kalang kabut tanpa menghiraukan keselamatannya lagi. Empat serigala yang memiliki nafsu iblis tidak ingin melukai kulit. Namita berlaku sedikit mundur. Zidi, lumpuhkan dulu parawan ayu itu ho, 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 tentu saja dengan senang hati. Zilang segera menubruk Namita dengan care yang tidak tahu malu. Ia bukannya menyerang untuk meringkus, melainkan untuk memeluk dan tangannya mau menggerayangi bagian paha dan dada Namita. Karuan saja Namita menjadi sangat terhina. Ia mengambil keputusan untuk mati daripada menjadi permainan empat manusia serigala seperti anak perawan di desa dekat Huangshui. Dengan mengandalkan kelincahannya, gadis jelita ini menyerang kalang kabut. Namun betapun ia menyerang, Zilang dengan senangnya menol kiri, menol kanan, pipi, dada, dan sebagainya. Ketika ia melihat Namita sudah mulai tidak berdaya, ia menubruk dengan maksud memeluk dan menindah tubuh Namita yang sangat indah itu. Eh, eh, iit, sabar dulu, serigala gila, nih peluklah sekonyong-konyong sebatang pohon pisang tau. Tau sudah bergerak cepat menyambut pelukan Zilang. Zilang mau mengelak, tetapi sudah tidak keburu, karena nafsu iblisnya sudah naik ke ubun-ubun melihat bagian-bagian tubuh Namita yang putih mulus kelihatan di sana-sini karena robekainya. Ia bukannya mencium dan menindis tubuh Namita, melainkan tubuh pohon pisang yang dingin. Ia menjadi marah sekali. Cepat ia melompat bangun, dan menyerang tangan jail yang mempermainkannya. Ha, ha, serigala buruk dan bau, batang pohon pisang itu kiranya sudah cukup memuaskan nafsu serigalamu, tapi jangan coba-coba bermimpi mendapatkan cici yang ini. Zilang hanya bisa mendelik ketika melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Tiampin R, bocah usil, kau lagi yang mencampuri urusan antara guru dengan murid. Cici yang baik, apakah kau suka menjadi murid manusia serigala yang buruk dan bau ini? Tanya yang jing kepada Namita. Apakah ia gurumu? Tiampin R, siapa suka menjadi muridnya? Bukan, bukan, aku bukan muridnya. Coba lihat, apakah aku mirip serigala? Yang jing mendekati Namita, mengamat-amati dari ujung rambut sampai ujung kaki sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak ada taring, gigimu tidak kuning tapi putih mengkilat bagaimu tiara. Wajahmu tidak pucat seperti mayat, melainkan putih kemerahan bagaikan bunga tu di musim panas, dan baumu harum sekali, tidak berbau amis seperti serigala itu. Aha, pasti Cici bukan serigala, mana bisa dikatakan mirip serigala, dan tentu saja juga bukan murid serigala, karena Cici tidak memiliki tingkah laku seperti serigala, hai, 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 serigala ungu itu ada-ada saja. Sementara itu pertempuran antara butong dengan tiga serigala lainnya otomatis berhenti begitu melihat kedatangan orang lain yang langsung mempermainkan zilang. Mendengar olok-olok yang jing, Namita tidak kuat lagi menahan ketawanya, sehingga meledaklah tawanya, renyah, dan enak didengar. Hai, 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 tiampin er benar, serigala mendidik murid seperti serigala. Karena aku tidak memiliki naluri dan tingkah laku seperti serigala tentu saja aku bukan murid serigala, hai, hai, benar, itu benar, tiampin er. Sudah dengar bukan? Aku bukannya usil mencampuri urusan guru dengan murid, Cici itu bukan muridmu, kamu yang tidak tahu malu ngaku-ngaku murid. Sudahlah, minggirlah manusia serigala, aku dan dua temanku ini mau lewat. Permisi. Begitu berkata permisi, yang jing segera menarik tangan butong, dan entah dengan sengaja atau tidak, butong pun otomatis menarik tangan Namita. Dengan berlenggang kangkung, anak muda berjalan senaknya di depan empat manusia serigala itu. Empat orang itu seperti kena sihir dan dalam beberapa detik tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ada rasa gentar ketika mereka hendak menyerang yang jing. Namun begitu yang jing sudah melangkah lima tombak jauhnya, mereka baru sadar dan siutan nyaring, mereka segera memanggil pasukan hitam untuk mengepung tiga orang itu. Suara pasukan berlari dari segala penjuru segera. Terdengar. Melihat bahaya ini, yang jing segera berkata. Tongkel, pegang rata-rata tangan cici itu, kita harus bisa keluar dari benteng berbahaya ini sebelum terlambat. Dengan menggunakan gingkangnya yang luar biasa, yang jing bagaikan bayangan dewa melesat keluar dari tempat itu. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mencegah gerakan pemuda sakti ini. Butong dan Namit tak merasa seperti dibawa menghilang dari dunia lain. Begitu cepat sehingga dasiran angin seperti butiran-butiran peluruh yang menerpa kulit mereka. Diam-diam Butong berpikir. Kepandai yang jing di ini sebenarnya sampai di mana, gingkangnya begitu luar biasa. Sifu sendiri tidak memiliki kecepatan seperti ini. Dan yang lebih menggiriskan adalah pengetahuannya soal ilmu silat, begitu dalam dan nyaris tidak ada cacat. Betapa ingin aku belajar barang beberapa jurus darinya. Yang jing mulai memperlambat larinya sambil melepaskan tangan Butong. Tongkel, selamat berjumpa lagi, syukurlah, kaki kirimu sudah kutung, itu berarti Tongkel sudah terhindar dari penyakit aneh yang nyaris merenggut nyawamu. Cici. Titik-titik. Namita, kata Namita dengan lembut. Cici Namita, senang sekali bisa bertemu untuk kedua kalinya. Kelihatannya Cici lebih berbahagia keluar dari lingkungan orang-orang dalam benteng itu. Dan lebih senang berkawan dengan pendekar. Buntung dan cacat, sahut Butong tiba-tiba dengan muka tampak sedih sekali. Tongplaku, bolahkah ku lihat kaki kirimu? Tanpa menunggu jawaban Butong, gadis dari Butan ini tanpa canggung berjongkok dan memeriksa kaki Butong. Begitu ia merobek celana pemuda itu, tampak kakinya terpaperas sebatas dengkul diwarnai dengan darah yang masih menepes. Tangannya yang memiliki jari jemari lentik indah itu bergerak seperti seorang ahli pengobatan. Ia membersihkan luka itu dengan air kolam dekat Wong Ho. Beberapa kali ia tampak melakukan totokan dengan satu jari di beberapa jalan darah di sekitar luka sehingga darah tidak terus menepes. Beberapa kali gadis ini membersihkan luka itu sampai dirasa sudah cukup bersih, kemudian ia mengambil obat bubuk dari buntalannya dan membubungi luka itu dengan obat yang berwarna jingga tua. Tong plako, cobalah bertahan dari rasa sakit dan nyeri barang beberapa waktu setelah kububungi obat bubuk penyembuh luka ini. Kira-kira sepeminuman teheng kau akan merasakan sakit dan nyeri itu, karena obat itu seperti melahap sisa-sisa racun yang masih tinggal. Butong merasakan kakinya menjadi dingin seperti direndam air es, jelang beberapa berubah menjadi panas, dan makin panas. Keringatnya mengucur deras dari dahinya, karena ia merasakan sakit yang hebat. Ia menggigit bibirnya untuk menahan rasa sakit itu. Beberapa saat kemudian, ia tampak lunglai dan... Pingsan, tiampin air, biarlah ia dalam keadaan demikian, itu baik untuk mengurangi rasa sakitnya. Cici Namita, ilmu pengobatanmu bagus sekali, aku bisa menduga engkau adalah seorang tabib yang pandai. Ilmu menotok dengan satu jari seperti yang Cici lakukan tadi, sepertinya Cici memiliki hubungan yang tidak terlalu jauh dengan seorang tabib pandai yang banyak tinggal di pegunungan Kunlun. Apakah engkau muridnya, Cici? Tiampin air, matamu awas sekali. Ilmu ku jangan dibandingkan dengan sifu. Ah, itu seperti membandingkan Gunung Taishan dengan Bukit Melayan Hijau. Ilmu ku masih sangat cetek dibandingkan dengan ilmu sifu Sin Zitou Yawang, Raja Obat Jari Sakti. Aha! Butong, butong, engkau mencari gurunya, yang kau temukan muridnya, sangat cantik lagi. Airh, tiampin air, masih muda belia sudah pandai merayu ya. Eha, Cici, aku berkata sejujurnya, tanpa tedeng aling-aling, memangnya Cici jelek seperti muka manusia serigala tadi? Iha, beraninya mengatakan aku seperti muka serigala, kalau aku yang kau panggil Cici tidak bisa menggampar adik semacam kau, HMM, aku bukan Cici Namita lagi. Gadis ini tiba-tiba melayang ke arah Yang Jing dengan melayangkan beberapa pukulan. Eh, Cici, jangan menyerang dulu, hai, 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 ini ilmu serigala kudisan, buruk, buruk, nah ini dia ilmu yang jempolan. Polan, Sin Zito Pishi, jari sakti membelah batu karang, wow indah sekali, sayang luput. Haya, ini, Yizhijian Lian Wuzhe, satu jari menggunting Lian Butya, ciptaan Wusang Heshang, Hwasyo Wusang, dari biara Saolin. Aduh, Cici, aku menyerah. Tuk, aha, tiba-tiba jari lentik itu nyelonong begitu saja dan menotok tetap di bagian dadanya sehingga ia menjadi kaku. Celaka. Tiampin R. Nona Namita, bagaimana dengan kakiku sekonyong-konyong, Butong sudah sadar. Bagaimana dengan dadaku? Bebaskan dulu totokannya baru menolong Tongku. Aduh, mati aku, kakiku sakit sekali eh eh, Cici, jangan lari ke sana, bebaskan dulu totokannya. Aduh, aku sudah tidak tahan lagi seru butong. Namita menjadi kebingungan setengah mati. Mau membebaskan totokan, Butong sudah mengaduh-aduh. Mau lari melihat keadaan Butong, Yang Jing sudah berkoar-koar minta totokannya dibebaskan. Ia betul-betul bingung, sehingga wajahnya hampir mewek. Belum lagi ia mengambil keputusan, tiba-tiba terdengar suara terbahak-bahak dari mulut kedua orang itu. Ha, 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 seperti nenek tua kehilangan kancing bajunya, ha, ha. Butong dan Yang Jing tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah laku Namita yang kebingungan seperti kakek kebakaran jenggot. Iiha, dua laki-laki minta dihajar berani mempermainkan wanita. Belum lagi Namita ingin melabrak Yang Jing dan Butong, kedua orang itu sudah berdiri dekat, yang satu di samping kiri, dan lainnya di samping kanan. Cici yang baik, maafkan kami yang menggodamu keterlaluan, sekarang aku menyerahkan diri untuk dihajar, kata Yang Jing. Namita diam saja, dan matanya menerawang ke atas, sepertinya sedang mencari-cari sesuatu. Dari matanya yang indah itu menetes air mata. Beberapa saat kemudian berubah jadi tangis menguguk. Melihat ini Butong dan Yang Jing terkejut dan kebingungan sekali. Terutama Butong, ia menjadi serba salah dan bingung tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aduh, nona Namita, sudahlah, bukankah kami sudah meminta maaf? Selaka, aku lebih suka dihantam badai gurun seratus kali daripada harus menghadapi seorang wanita yang menangis, sudahlah Cici, aku minta seribu maaf. Tapi, berhentilah menangis. Tetapi tangis Namita semakin menjadi, sehingga bahunya bergoyang-goyang seperti kereta ditarik keledai malas. Mukanya ditutup dengan kedua tangannya. Dan dari celah-celah jarinya, nampak air matanya merembes keluar. Karuan saja dua jagoan muda itu menjadi bingung kalang kabut. Kamu sih, menggoda keterlaluan. Eh, eh, ha, jingdi, bukankah kamu yang menggoda lebih dulu, aku kan cuma ikut-ikut. Aduh, celaka betul, sudahlah, nona, jangan terus menangis begitu. Ketika kedua anak muda itu kebingungan tidak karuan, dari celah-celah jarinya, darabutan itu mengintip gerakan dua anak muda itu. Ia menjadi tertawa sendiri. HMM, rasakan kau sekarang. Hai, 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 betapa senang hatiku melihat dua kakek tua kehilangan tongkatnya. Hai, hai, hai. Mendengar itu, meledaklah suara yang jing dan butong. Ha, 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 siapa kira jurus terakhir putri Namita? Telah memporak-porandakan pertahanan benteng panglima muda gan dari dinasti Ming. Ha, ha, ha. Yang jing jadi terpingkal-pingkal melihat Karun Namita membalas mereka. Namita cici, bagaimana engkau bisa nangis sampai mengeluarkan air matu begitu banyak? Siapa yang menangis? Aku cuma menggunakan obat buatan sifu untuk membersihkan mataku. Memang tampak seperti orang menangis. Memang kubuat seperti menangis supaya aku bisa membalas dendam kesumatku yang begitu dalam. Nona. Tidak Nona, Nona, namaku Namita, dan aku tahu namamu Ganbutong. Di tepi kolam dekat Wong Ho itu, Namita merawat Ganbutong dengan telaten. Ia nampak menunjukkan perhatian besar terhadap luka di kaki Butong. Hampir tujuh hari lamanya mereka bertiga tinggal di tempat itu. Hubungan Butong dan Putri Namita nampak semakin akrab. Tongke, kakinmu sudah sembuh betul. Aku harus segera meninggalkan tempat ini, karena aku mendengar dunia persilatan sedang kacau balau sejak kita berpisah setahun yang lalu. Aku mendengar dari beberapa orang Kangong, Lanwugui mendatangi ketua-ketua partai persilatan besar, dan memaksa mereka membantu gerakan Bupun Ongya menggulingkan pemerintahan. Kaisar Yongle. Banyak ketua partai yang terjungkal di tangan kedua iblis ini. Sementara itu, aku juga mendengar adanya gerakan pemberontak yang memiliki tujuan yang sama dengan Bupun Ongya. Pasukan bangsa hitam bergabung dengan pasukan Bupun Ongya sedangkan mencari dukungan dari orang-orang golongan hitam untuk membunuh Kaisar Yongle. Karena itulah aku datang menyelidiki benteng Yilu Abai Huangshui untuk mencari kebenaran berita ini. Jingdi, aku juga mendengar berita-berita semacam itu. Bahkan ketua Kunlunbah habarnya terbunuh di tangan Lanwugui. Sementara ini, aku juga mendengar, di dunia Wulin telah muncul sepasang iblis yang berkepandayan luar biasa tingginya. Sepasang iblis itu dijuluki Gushegui, siluman lembah ular. Kabarnya mereka memiliki kepandayan tidak di bawah Bupun Ongya maupun Lanwugui. Tongko, kalau boleh tahu, kemana engkau hendak pergi? Jingdi, sebenarnya aku mau membantu paman gan di daerah utara sambil mencari ganjuan ai yang menghilang setahun yang lalu. Aku tidak tahu apa yang terjadi terhadap dirinya. Aku merasa ia mengalami bencana, karena keberadaannya seperti ditelan bumi. Tapi, aku sekarang tidak tahu. Apakah yang bisa dilakukan oleh manusia cacat seperti aku, sedangkan dunia Wulin sedang bergolak begitu dasyat. Tongtuako, jangan berpikir putusnya kaki kirimu berarti habislah hidupmu. Itu tidaklah benar, mari ku temani mencari adik kemenakanmu, Putri Namita. Berkata untuk memberi dorongan kepada Buto. Tongko, bolehkah aku membagi beberapa ilmu silat yang ku yakin sangat berguna bagimu? Jingdi, aku tahu, engkau seorang pemuda yang memiliki kepandayan yang sudah sangat tinggi. Aku akan sangat bahagia sekali apabila engkau mau mengangkatku menjadi murimu. Tongko, jangan bersendah gurau, aku ini tetap yang jing yang kau kenal setahun yang lalu, dan aku juga lebih suka menjadi diksiong. Panggil saja aku jingdi atau tiampin er. Ada tiga ilmu silat yang hendak ku bagikan kepadamu. Pertama, Feikiyu Sangyun, terbang di atas sawan. Ini adalah ilmu ginkang yang hanya dapat dikuasai oleh seorang yang memiliki kaki tunggal. Kedua, Yingzi Sen Suwang Jian, pedang bayangan dewa. Ilmu pedang ini diciptakan untuk menjadi pasangan Feikiyu Sangyun. Ketiga, Lohan Souzhang Kuan, ilmu sakti telapak Lohan. Yang jing menguraikan teori dan pelatihan tiga ilmu itu, hampir siang dan malam. Butong membutuhkan waktu dua hari untuk bisa menguasai teori tiga ilmu sampai tingkat pengertian yang mendalam. Hari berikutnya, Yang jing memainkan ketiga ilmu itu, sedangkan Butong dan Namita memperhatikan dengan matu hampir tidak berkedip. Dengan mengikat kaki kirinya dengan seutas tali, Yang jing memainkan Feikiyu Sangyun di atas batu-batu. Runcing yang menonjol seperti tombak di sebuah lembah anak sungai Wong. Terdapat 178 gerakan yang diperlihatkan oleh Yang jing. Jika sudah bersilat seperti ini, Yang jing betul-betul muncul menjadi seorang pemuda yang sangat berlainan dengan sikapnya sehari-hari yang suka menggoda orang. Matanya mencorong mengeluarkan sinar kilat seperti perak panas. Dengan sebuah ranting kecil yang menyanggah tubuhnya di sebelah kiri, mulailah ia memainkan ilmu ginkang ini. Begitu ia bergerak, ia seolah-olah berubah menjadi seperti bayangan yang sedang menutul-nutulkan kaki tunggalnya di atas batu-batu runcing. Semakin runcing batu yang dipijak, semakin cepat ia bergerak. Lama-kelamaan, tubuh Yang jing betul-betul menjadi bayangan yang berkelebat-kelebat dengan kecepatan yang sukar diukur. Butong dan Namita sampai terngangam melihat ilmu ginkang yang dimainkan oleh Yang jing. Sehingga dengan tidak sadar, tangan putri Ayu itu mengenggam tangan Butong rat-rat seolah-olah ingin menyalurkan kekuatan gaib kepada pemuda buntung itu. Entah sadar atau tidak, Butong juga turut mengenggam tangan yang halus lembut itu sepenuh hatinya. Ada senyum bahagia menghias wajah dua orang itu. Begitu Yang jing menghabiskan 178 gerakan, mulailah ia memainkan Yingzi Sen Suang Jian dengan rantingnya. Sungguh perpaduan ilmu silat yang hebat dan indah. Dengan ginkang seperti ini, gerakan ilmu pedang bayangan dewa menjadi amat sangat lihai. Wujud pedang itu sendiri seperti sirna ditelan oleh kecepatan geraknya. Sehingga gerakan pedang itu seperti saling berkejar-kejaran dengan bayangannya sendiri. Jurus-jurus ilmu pedang ini sangat berbeda dengan ilmu pedang pada umumnya. Ilmu pedang secara umum menekankan kekuatan dan kelihayan jurusnya, sedangkan Yingzi Sen Suang Jian menekankan kecepatan dan perpaduan dengan unsur gerakan yang membawanya. Semakin cepat Yang jing bergerak, semakin cepat bayangan pedang itu mengikuti bayangannya, sehingga berubah wujud menjadi sejiwa dengan Feikiu Sang Yun, terbang di atas sawan. Ilmu pedang ini memiliki jurus-jurus yang selalu berubah-ubah. Kembali, Butong dan Namita sangat terpukau dengan gabungan ilmu ini. Tiampin Er, Tiampin Er, seru Namita berkali-kali selesai itu, kini Yang jing memainkan tiga ilmu. Sekaligus, tangan kirinya bergerak dengan lohan. Souzhan Kuan, ilmu sakti telapak lohan, sedang tangan kanannya memegang ranting sebagai pedang untuk menjalankan Yingzi Sen Suang Jian. Kini, ia menjelma menjadi lohan yang menghalau musuh-musuh yang bersembunyi di balik awan. Tangan kirinya mengeluarkan desau angin berhawa kadang-kadang dingin, dan kadang-kadang panas. Telapak tangannya seolah menjadi hakim yang melayangkan keputusan hukuman setelah ranting itu membuktikan kesalahan. Dengan gerakan memporak-porandakan awan, The I.Q. Sang Yun mengepung musuhnya, sehingga kemana mereka bergerak tubuh Yang jing sudah lebih dulu tiba di tempat itu. Inilah gambaran tiga ilmu sakti ji kalau dimainkan bersama-sama. Entah kapan Yang jing menggerakkan tubuhnya, tahu-tahu ia sudah berdiri di samping dua sejol yang lagi saling mengenggam tangan itu. Sehingga kedua orang itu terkejut bukan main. Iiha, seperti siluman saja, Tiampin Er. Tongko, latihlah ilmu itu dengan tekun. Harapanku, Tongko dan Cicinamita tidak meninggalkan lembah ini sebelum tiga ilmu dikuasai dengan sempurna. Menurut perhitunganku, Tongko akan bisa menguasainya dalam waktu tiga bulan. Setelah tiga bulan, alangkah baiknya Tongko mencari Nanfeo dan Suilan yang sedang berjuang membantu pasukan Jenderal Gambing di dekat kanal besar. Terima kasih telah menonton!